Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Agia Auto Seperti janji episode sebelumnya ya Kita mau mengulas LED terbaik di tahun 2020 ini ya Gu? Ya, betul Dan ini kita sudah coba beberapa LED Bukan beberapa lagi nih kan Ayo ini satu keranjang nih Satu keranjang nih kita sudah cobain semua Dan nanti kita sudah tentukan sih Empat LED terbaik di tahun 2020 Di harga kisaran 1 jutaan Yang mana aja masih inget nggak ini kan? Waduh, ini banyak-banyak nih Kalau nggak, yang tadi Ini betul nggak? Ya, ini tadi satu Terus ini ya yang coklat ini pokoknya Lalu tadi ini Gu? Nah yang kipasnya merah Kipasnya merah ya? Oke, sama satu lagi mana ya? Ini yang abu-abu bukan sih? Oh iya betul Ya, yang ini Oke, jadi ini kita Kita singgirin dulu ya Masukin keranjang aja ya Ya, biar nggak Rame Oke Ada empat Dan siapa ini? Yang nomor satu Yang nomor satu tadi kalau saya lihat sih kayak yang ini ya? Ini merknya apa kan? Betul Nah, tepat sekali Jadi ini tuh 3Vision teman-teman LED 3Vision merek esensial Merknya 3Vision Oh sorry, merknya 3Vision Tipanya esensial Kebalik-kebalik Nah, ini kenapa saya bilang dia terbaik nomor satu? Karena pertama Dia hasil cahayanya dibandingin yang lain itu dia paling terang Lalu ada cut off Sehingga tidak menyilaukan kendaraan yang dari arah berlawanan Nah, kalau menurut Covandry ini Dari segi chip dulu deh Itu gimana sih 3Vision? Ya, dia ini masuk akal kalau dari desain ya Kalau dari desain, chip-nya, placement-nya memang sesuai sama Baup-nya halogen itu kan? Jadi makanya dia bisa Punya cut off yang sama kayak Dock-Ori-nya Dock-Ori, ya Jadi karena pertama chip-nya bagus Kualitasnya ini SMD bisa kita lihat Ramping sekali juga ya Chip-nya kecil Tapi terangnya hebat ya Terus bodinya juga Sebagian besar ini Kalau dalamnya full metal ya Dalamnya full metal semua Heating-nya juga besar Kita bisa lihat surface-nya gede Ada fan juga Ada fan berarti watt-nya bisa Watt-nya bisa gede Memang tadi kan kita ukur juga watt-nya 30 watt ya Ya, sekitar 30 watt Ya, 30 watt Jadi make sense semua memang dari desain Dan ini juga tadi dipegang Nyala cukup lama juga nggak begitu panas Nggak begitu panas ya Nggak begitu panas ya Oke, nomor 1 si TriVision Oke, kita lanjut nomor 2 nih kok Masih inget nggak? Kayaknya ini ya tadi ya Ya, betul Jadi Paling gampang diinget ini Pantatnya merah Pantatnya merah Jadi Yang mendukti nomor 2 Yaitu Pro 7 Nah Pro 7 ini Kenapa tadi dipilihkan? Kenapa? Kenapa loh nomor 2 ini? Ini karena dia cahayanya itu Itu dia Bisa dibilang Ya paling terang Cuma kalau dibandingin si TriVision Dan memang si Pro 7 ini masih dibawanya sedikit Nah Untuk dari segi cut off dia juga sudah jelas Sudah cukup rapi memang tadi Sudah cukup rapi Nah Lalu Dari Nanti segi harga kita bahas di belakangan ya Oke Sekarang dilihat sama Master Fandry dulu Ini Chipsetnya gimana ini? Chipsetnya memang kalau kita lihat ya ini Lebih lebar ya Lebih lebar Lebih lebar Makanya Tapi walaupun demikian Cahayanya masih bisa bagus Karena ketolong Ada Ada Shieldnya Yang versi H4 itu ada shieldnya Kayak gini juga gitu Betul Cuma kalau Secara material memang sama nih Ini juga full Full metal semua Cuma Cuma Desain Siripnya ini Gak begitu Gak serapet itu Gak serapet itu Jadi kurang Kurang besar lah Penginginannya Sama ini juga Agak kurang rapi kan Kalau kita lihat Iya Dari penampakan desainnya ini Agak kurang rapi Cuma dia menangnya memang ada Otaknya di luar Iya Kalau ini memang otaknya di dalam Di dalam Terus secara desain itu Menang ringkas juga sih Kalau ini masih makan Space Iya makan Space Makan Space Tapi hasil Cahayang Dihasilkan teman-teman itu Hampir Ya dipanyak sedikit lah Dipanyak sedikit Oke Kita lanjut ke nomor 3 Tiga Yaitu Yang mana ini Go Yang Covision Nomor 3 Betul Covision 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 Terang sih tadi Terang Cuma dia Hasil Sorot cahaya Itu Cut off nya Agak Samar Samar Lebar Itu bisa keliatan juga sih Karena dari Chip nya ini Placement nya Agak aneh sendiri nih Dibanding yang lain Ya kan tumpuk 2 Tumpuk 2 Tumpuk 2 langsung nih Kalau body Build quality Agak kasar sih Ini kalau kamu Coba pegang kan agak kasar ya Lajam-lajam Oh iya nih Metal nya agak bisa Buat tangan Bisa melukai Buat tangan cedera itu Tidak full metal juga Karena disini masih ada plastik Oh iya ini Yang tersembunyi ini ya Ya tersembunyi disitu ya Oke 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 Jadi kalau segi Chip LED nya Dia ini Jenisnya apa ini Chip LED nya ini Slip chip ini kan Jadi ini antara Antara yang CoB Yang generasi-generasi awal Sama yang modern-modern Kayak gini Jadi ini Ini generasi Tengah nya lah Generasi tengahnya Kalau dari segi desain Dia berarti Mirip-mirip ini ya Kalau segi desainnya Memang ringkasnya Mirip-mirip ini Cuman dimensinya Masih besar ini ya Dimensinya Masih besar ini Walaupun aku cahaya Sebetulnya Gak seterang Gak seterang itu Iya 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 Oke Dan posisi terakhir Jatuh kepada Osram Merah ternama ini ya Sudah lama ya ini ya Sudah lama sih Di dunia perlampuan Kayaknya dia sudah 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 Apa ya Sudah lama lah Iya Lalu Kalau tadi Hasil cahayanya Hasil cahaya masih Mirip-mirip sama itu ya Mirip-mirip sama itu Karena Ya ini Walaupun dia Arrangement nya sudah betul Cuman Chip nya jauh lebih lebar Yang paling lebar bahkan ini Iya betul Yang paling lebar dengan lain Memang ini kalau sekilas agak mirip-mirip CoB Cuman Mirip-mirip Kayaknya bukan CoB Kayaknya bukan CoB Ya Bukan CoB juga Gak mungkin lah Osram pakai CoB lah ya Sudah merek besar juga Masih pakai CoB Kalau desain nya sih bagus sih Ini Full metal Kualitas nya juga Kalau kita pegang tangan Juga bagus Iya Dan Driver juga ada di luar Ini pun juga Konektor nya Konektor nya solid Ini kan Oh Ada pengunci nya Ada pengunci Ada seal nya lagi Di dalam Jadi aman Aman lah Safety first Iya Cuman memang dia fokus Output cahaya nya Untuk dari segi cut off Memang Ambiar Masih Samar-samar Dan keempat Bolam ini kan semua Adjustable semua ini kan Oh Benernya Bisa dicari fokus nya semua Iya Tapi kita sudah cari yang Posisi terbaik Sudah belum Belum bisa mendapatkan Yang maksimal nih Untuk Offram sama AutoVision Oke Oke Jadi yang mungkin Teman-teman tunggu Dari segi harga Ya Oke Nomor 1 kan tadi Di TVVision Essential Ini harganya sekitar 1,2 Dan untuk si Pro7 Ini harganya sekitar 1 juta Ya Dekat-dekat 1 juta 100 lah Jadi beda 100 ribu Tapi hasil cahayanya lebih Terang si TVVision Nah ini Mungkin bisa jadi pertimbangan ya Lalu nomor 3 itu tadi di AutoVision itu harganya tadi kita browsing sekitar berapa Sekitar 1 juta 1 juta 1 jutaan ya 1 juta kurang sedikit Ada juta kurang Oke Terus yang terakhir ini Osram Dia di harga sekitar 1,3 1,2 Ya mungkin karena dia brand ya Merknya sudah nama besar Sudah nama besar Jadi istilahnya Trustnya Orang terhadap merk Lebih besar juga Jadi semua Pilihan ini Berdasarkan dari Review Berdasarkan dari penilaian HG Auto Dan dibantu dengan Coventry Jadi Nanti Untuk masalah pemilihan Di mobil kalian itu Kita kembalikan lagi ke teman-teman Mungkin Teman-teman punya budget tertentu Atau Mungkin merasa Oh Di mobil saya bagus yang ini Itu bebas teman-teman Kita Hanya merekomendasikan Mereferensikan Untuk Pilihan LED terbaik Di tahun ini Menurut HG Auto Fit Master Fundry Mungkin Sekian video pada kali ini Semoga bisa jadi Inspirasi Referensi Referensi Dan juga Hmm Apa ya Informasi Informasi Untuk memilih Atau menentukan LED Di mobil teman-teman sekalian Oke Jangan lupa untuk Subscribe Like, Comment, dan Share Dan nantikan video berikutnya Bye 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 Thank you 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 Thank you